Siswa SMA di Malang, Jawa Timur tewas dibunuh oleh temannya sendiri. Ironisya pembunuhan sadis ini dipicu hanya karena persoalan bedak yang dijual pelaku. Pria ini tak kuasa menahan tangis saat melihat tubuh putrinya terbujur kaku di kamar jenasa RSUD kanjuruhan kepanjen Malang, Jawa Timur. Korban siswa SMA warga Kalipare, Malang, Jawa Timur ini tewas dengan luka di bagian leher. Jasad korban ditemukan di hutan lokasi wisata Pantai Ngeliep. Sebelumnya, korban dijemput temannya menggunakan sepeda motor untuk diajak ke sebuah kafe. Menurut sang ayah, korban dan temannya ini sempat cek cok soal pembayaran bedak yang dibesan via online. Pena itu terus beli sendiri, beli lagi, terus katanya itu pacarnya itu malu. Dari keterangan saksi, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan sadis ini yang ternyata merupakan remaja 18 tahun teman korban. Motifnya, pelaku sakit hati karena korban menghina produk bedak yang dijualnya. Sehingga dijelak-jelakkan oleh korban bahwa bedaknya itu kadal warsa atau busuk. Terus sehingga si pelaku ini sakit hati dan juga si pelaku ini mencurigai kepada pacarnya bahwa dengan korban ini ada hubungan. Dari tangan pelaku disita barang bukti batu, pakaian dan satu unit motor. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Malang Jawa Timur, Saif Anjarani laporkan.